Ban Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta mencatat, sepanjang tahun 2023 kemarin, masyarakat yang melalukan transaksi secara digital atau QRIS terus meningkat. Kepala Kanator Perwakilan BIDKI, Arlayana Abubakar mengatakan, ada sekira 5,66 juta pengguna QRIS di tahun 2023. Menurut Ariana, 1,15 juta di antaranya baru menggunakan transaksi QRIS di tahun 2023. Untuk pariwisata dan juga transportasi, termasuk nanti wisata museum ke beberapa pulau itu menggunakan digitalisasi atau QRIS, misalnya kan ada konservasi alam juga, itu nanti kita akan coba dorong lah di Kepulauan Sambil kita juga tetap mendorong untuk daerah-daerah lainnya. Dan selain itu, kita juga kemarin kerjasama dengan pasar dan juga pusat perbelanjaan, ada 13 pasar dan 8 mal yang kemarin kita dorong untuk ke QRIS. Di Jakarta Barat, ada pasar, ada mal, Jakarta Selatan juga, ada Jakarta Utara, Jakarta Pili, semuanya kita dilakukan untuk pelawasi QRIS. Dan tentunya ini kita bekerjasama dengan BUMD, dengan BUMD, dengan BUMD, dan juga dengan asosiasi dari perolah-olah juga kita lakukan di sini. Kemudian, di 2024, Nah, ini 2024, ini yang saya mau isyak sedikit, ada yang berubah di dalam perhitungan invasinya. Namun, maksud mana? Misalnya dari hujung, misalnya di perekam,